Hai Assalamualaikum semuanya bertemu lagi bersama saya Novi di video saya kali ini saya akan sharing informasi bagaimana sih cara membangun usaha parfum atau bisnis parfum mulai dari nol mulai dari awal sampai sekarang bertahan selama 10 tahun lebih bagaimana caranya bahkan bisa bertahan di saat keadaan yang seperti ini ya yang pada saat keadaan PPKM seperti ini bisa bertahan jadi teman-teman semua awal kami menjual parfum ini sebenarnya ide dari suami saya jadi suami saya tuh suka banget pakai parfum pokoknya hobi hadiah pakai parfum ya Nah terus kami kan tinggalnya di sama Linda dulu di kota lalu karena pulsan pekerjaan jadi harus pindah ke kabupaten nah di kabupaten ini waktu tahun 2008 itu ya kali pindah itu kesini tahun 2008 itu belum ada yang jualan parfum jadi dari situlah suami saya saya memikirkan bagaimana kalau dia jualan parfum aja kayak gitu karena suami saya ini juga punya hobi jualan dan dia juga pekerja keras jadi dia memulai awal jualan parfum untuk pertama itu dia mencari supplier di Samarinda yang maksudnya yang daerah terjangkau dulu ya jadi disitu dia survei dimana supplier yang punya bibit parfum bagus karena suami saya ini hobi sama parfum jadi satu-satu tuh tempat parfum yang yang gede ya yang gede yang banyak barangnya itu satu-satu didatangin terus dia coba beli parfumnya satu-satu terus nanya bagaimana kalau mau usaha parfum bisa modalnya berapa begitu nah dapatlah kami jadi salah satu-satu supplier di Samarinda yang sekarang kami pakai namanya juga yaitu singgal dari parfum nah lalu dari situ pertama itu suami saya modalnya cuma ratusan ribu jadi nggak kepikiran sih mau bikin toko parfum gitu yang pertama itu dia memikirkan bagaimana caranya orang-orang di kabupaten ini terutama daerah kami yang melaknya bisa juga yang punya hobi sama-sama dia sama parfum itu bisa merasakan parfum juga jadi untuk pertama itu dia modalnya sedikit aja mungkin sekitar ratusan ribu lalu dia belinya itu ke agen itu per botol jadi sudah di dalam botol-botol begitu terus belinya itu diperlusin dari botol yang ukuran 30 mili yang seperti ini ya ini botol ukuran 30 mili dia beli terus ada juga yang ukuran roll seperti ini dia beli itu sama isinya sudah semua sama ukuran yang seperti ini jadi ada tiga ukuran yang dia beli untuk dijual kembali ke melak sini nah terus suami saya itu dari awal jualan dia nggak mau tuh maksudnya jangan karena di daerah sini nggak ada yang jualan jadi mau jualan jualan dengan harga tinggi enggak suami saya itu dari awal dia menjual dengan harga standar harga standar itu maksudnya enggak jauh beda sama harga yang di kota jadi waktu itu di kota itu kalau nggak salah jualnya itu itu sekitar 2.500 gitu ya pemilihnya nah sampai ke melak sini suami saya cuma jual tuh dengan harga 3.000 3.000 pemilihnya jadi dia jualnya nggak mahal maksudnya nggak jauh beda dari harga yang di kota terus eh pertama itu nggak langsung di toko ya jualannya dia pertama itu jualannya di titip-titip jadi dititipkan kan dari toko ke toko terus tuh apotek eh terus cara menitipkannya itu dia pakai ini nah ini barang sudah lama sih ya nih tempat begini yang ada bolong-bolongannya ini nah jadi dia pakai tempat kayak begini itu dititipkan di toko-toko di apotek-apotek terus disusunin gitu botolnya di dalam situ jadi sama saya itu nyetok untuk sebulan jadi dititipkan disini berapa misalnya dua lusin itu untuk sebulan di toko sini dua lusin untuk sebulan dua lusin untuk sebulan begitu mungkin ada sekitar eh empat atau lima toko gitu ya dia titip itu dari tiga ukuran yang tadi itu dia titip di toko-toko nah lalu setelah itu mungkin ada sekitar setahun lebih ya mungkin ada sekitar setahunan suami saya tuh sistemnya begitu nitip-nitip-nitip begitu nah lalu parfum ini kan lumayan besar untungnya ada di video saya yang sebelumnya bisa dilihat keuntungan parfum ini bisa mencapai 50% jadi dari keuntungan itu dia sisihkan memang antara modal sama untung jadi uang modal ini enggak dipakai sama sekali bahkan yang untung dia ini dia pakai aja untuk menambahkan ke modal Hai nah jadi dari situ dia makin tambah barangnya makin nambah barangnya makin nambah barangnya makin banyak yang dititip makin banyak yang suka juga sama parfumnya akhirnya tahun 2010 tahun 2010 itu suami saya memutuskan untuk membuka toko itu juga modalnya masih sedikit ya dari yang dia titip-titipkan itu modalnya modalnya untuk penjualan pertama untuk penjualan pertama itu masih sedikit ya karena orang-orang disini itu belum terlalu maksudnya belum terlalu mengerti sama parfum-parfum yang refill ini mereka belum ngerti karena lama ya baru ada parfum refill ini jadi kami ini baru pertama kali yang jual disini jadi orang-orang tuh pada belum ngerti mereka tuh biasa beli parfum-parfum yang pabrikan begitu aja di toko-toko kosmetik nah jadi untuk pertama kali menjual itu disini agak susah bahkan sehari itu cuma dapat 50.000 sampai 100.000 aja sehari tapi suami saya tetap menitip di tempat-tempat yang itu masih tetap bukan hanya di toko aja setelah itu mulai berkembang mulai berkembang orang sudah mulai tahu mungkin sekitar setahunan itu mulai mulai apa ya mulai naik 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 omsetnya jadi yang kadang cuma 50.000 sampai 100.000 sehari naik menjadi 200-300 gitu sehari terus lama-kelamaan lama-kelamaan nah yang bikin banyak itu pas momen mau lebaran pas momen mau lebaran itu rame tuh rame yang beli terus orang rame juga yang tahu jadinya sama toko kami jadi tuh omset lumayan berkembang-berkembang sampai tahun kedua tahun kedua jualan itu sudah bisa mencapai 500 sehari tuh omsetnya lalu di tahun 2013 suami saya memutuskan untuk meneruskan kuliahnya nah jadi di tahun 2013 itu suami saya meneruskan kuliahnya ke apotheker itu semua murni full dari penghasilan parfum jadi dari parfum ini banyak banget ya yang kami rasakan manfaatnya itu banyak sekali lalu setelah selesai kuliah 2016 usaha parfum ini mulai dikembangkan lagi jadi oh iya kalau parfum laundry kalau parfum laundry itu mungkin dimulainya sekitar tahun 2012 2012 2012 untuk parfum laundry nah jadi kalau untuk parfum laundry itu suppliernya kami searching di google nah itu memang untuk mencari untuk mencari supplier pertama yang parfum laundry ini untung-untungan ya karena searching di google searching di google cari di internet apa itu namanya agen parfum laundry yang besar akhirnya dapat dan alhamdulillah dapetnya supplier yang terpercaya emang supplier yang gede yang pemasarannya sudah ke seluruh Indonesia nah lalu lanjut lagi masalah parfum suami saya kan kuliah lalu sempat kuliah di jakarta itu mencari agen supplier yang benar-benar gede jadi untuk usaha parfum itu usahakan jangan kita hanya terpaku sama satu supplier kita harus mempunyai beberapa supplier besar yang parfumnya itu beda-beda ya beda-beda jadi kita bisa ngambil nih dari supplier yang ini apa nih ciri khasnya parfumnya dari supplier yang ini apa nih ciri khasnya yang pemasarannya rame jadi waktu itu pas suami saya di jakarta kebetulan dia sekalian mencari supplier besar disana jadi dia pergi ke tempat pusat parfum dan mencari agen yang memang benar-benar rame yang pemasarannya sudah sampai ke seluruh Indonesia nah setelah itu dapat menjalin kerjasama disana lalu berlanjut-berlanjut sampai sekarang cuma supplier yang di samarinda kami tetap ngambil karena memang ada parfum ciri khas mereka jadi yang di samarinda tetap ngambil yang di jakarta sama yang ada di bali juga yang di bali ini yang agen supplier kami yang untuk parfum nonbi nah jadi untuk pertama jualan itu yang misalnya kita membeli parfum ini ya membeli parfum dalam bentuk partayan nah itu mereka sediakan dalam botol-botol plastik seperti ini nah dalam botol-botol plastik seperti ini mereka sediakannya jadi ini misalnya kita beli 500 mili ya ini ukurannya mereka kasih botol-botol plastik begini nah supaya parfum kita tetap awet maksudnya tidak berubah usahakan tempat jualan kita jauh dari sinar matahari jadi untuk tempat jualan ini ya untuk tempat jualan harus terlindung dari sinar matahari jadi kayak di toko saya ini dia tokonya agak masuk ke dalam jadi di luar itu ada atap lagi agak panjang ke depan jadi supaya sinar matahari itu gak sampai masuk ke dalam ruangan sini karena parfum-parfum ini cepat rusak ya kalau kena sinar matahari ya jadi memang parfum ini bagusnya di tempat yang sejuk kering terus terhindar dari sinar matahari nah jadi supaya bagus parfum kita harus dimasukkan di botol aluminium seperti ini nah jadi botol aluminium seperti ini menjaga kualitas parfum menjaga kualitas parfum agar harumnya itu tidak berubah kan kadang ada tuh orang ngomong tuh oh iya parfum tuh enak jualannya apa maksudnya enggak basi enggak tahan lama lah ya pokoknya enggak seperti itu jadi parfum ini bisa juga rusak kalau kemasannya itu enggak bagus dan tempatnya itu enggak bagus dalam arti enggak bagus ini tempatnya itu sering terkena sinar matahari terus botolnya juga botolan plastik botolan plastik itu kadang bikin parfum cepat rusak ya kalau botol-botol plastik yang yang di belakang ini itu stok parfum jadi kami tuh memang beli dalam jumlah banyak karena memang ada parfum yang perputarannya sangat cepat dan harus di stok banyak ada di video saya sebelumnya parfum-parfum apa aja yang parfum-parfum apa aja yang terlaris dan bestseller lah ya sepanjang masa nah itu parfum-parfum itu harus sedianya dalam jumlah yang banyak ada yang disediakan dalam jumlah 2 liter atau 2000 mili ada yang 1500 mili ada yang 1000 mili nah itu untuk stok 1 bulan jadi kalau misalnya baru datang itu dimasukkan dulu ke botol aluminium yang begini setelah itu kalau sudah habis baru disalin lagi ke situ begitu ya seterusnya lalu yang kita perlukan lagi untuk awal jualan itu selain botol aluminium ya botol-botol untuk isi ulang begini ya botol-botolnya nah jadi kalau kita usaha parfum itu botolnya dijual terpisah bibit parfumnya dijual terpisah terus absolut nah absolut juga dijual terpisah sama pengawetnya juga dijual terpisah terus yang kita perlukan lagi yaitu ini apa ini sentikan parfum spednya sped buat untuk parfumnya sama ya gelas-gelas ukur kayak begini gelas-gelas ukur kayak begini sama oh iya ada juga nah ada juga yang suntikan seperti ini berbeda kan ini digunakan untuk pelanggan dengan botol parfum yang fresh botol parfum yang fresh ini masuk masuknya yang botol-botol yang nggak bisa dibuka kalau kayak begini kan bisa dibuka ininya nah itu diisinya pakai yang ini terus kalau yang nggak bisa dibuka yang memang dia bepres itu pakai yang ini pakai yang ini untuk memasukkan parfumnya jadi mungkin ada yang nanya kenapa sih pelanggan parfumnya nggak pakai botol yang ini aja kan jadinya gampang nah itu kadang ada pelanggan parfum yang senang sekali sama botol-botol parfum asli mereka tapi mereka ingin isi ulang refill parfum refill bisa bisa kita isi ulang dengan menggunakan yang ini tadi nanti akan saya kasih tahu di video-video selanjutnya bagaimana cara mengisi parfum botol fresh lalu yang kita perlukan lagi mungkin rak-rak begitu ya rak-rak begitu nah sekarang kalau di toko parfum parfum itu pakai rak-rak begitu di dinding sama dikasih kaca begitu supaya terlihat banyak oke setelah itu kita lanjut di ruangan parfum jadi untuk berjualan parfum ini ruangannya itu kalau bisa harus terang harus terang jangan kalau misalnya kita mau jualan itu lampunya redup ya harus terang jadi kalau orang lewat itu cantik gitu tokonya jadi mau singgah nih ada apa tuh terang terang begitu jualan apa tuh kayak gitu jadi disini toko ini banyak sekali lampunya mungkin bisa dilihat sendiri ya terang ya lampu neon yang warna warni juga dipasang di dipasang di lemari lemarinya seperti ini bentar ya saya kasih contoh ya nah jadi seperti itu dikasih lampu neon yang warna warni begitu dikasih lampu neon yang warna warni begitu di dalam lemarinya ada juga penjual parfum yang dikasih lampunya di situ di belakang belakang pokoknya harus terang lah ya kalau toko ya terus pembukuan ya jadi kalau untuk usaha parfum itu gak hanya parfum sih ya usaha yang lain juga pembukuan itu harus jelas jadi berapa nih pemasukan kita per hari itu harus jelas terus untuk penyisihan modal dan untung itu harus jelas misalnya kayak parfum ini kan 50% ya jadi 50% nih untung 50% nih modal nah yang 50% modal nih jangan sampai diganggu atau dipakai-pakai ya uangnya kalau bisa setiap kita pesan parfum kita tanya ke supplier apakah ada parfum yang baru yang lagi laris gitu jadi kalau bisa usahakan setiap kita membeli parfum itu adalah 2 atau 3 parfum terbaru yang lagi laris jadi kalau parfum ini sama kayak pakaian harus update terus karena pembeli parfum itu yang datang ke toko aja setiap datang itu pasti nanya itu ada parfum baru kah pasti begitu nanya jadi selain parfum lama yang sudah laris kita juga perlu parfum parfum baru yang sedang laris juga nah untuk mengetahuinya parfum baru yang sedang laris kita tanya aja ke suppliernya apa nih yang sekarang di tokonya yang lagi laris yang terbaru begitu insyaallah biasanya kalau di tempat mereka laris pasti di tempat kita juga laris ya pokoknya kalau usaha 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 begitu bukan hanya parfum harus dikembangkan jangan sampai ya maksudnya berputar di situ-situ aja harus ada juga namanya kita jualan ya harus ada inovasi inovasi apa yang dicari oleh pembeli kalau bisa ada jadi kami itu selain jual parfum refill juga ada sedia juga yang begini nah ini yang begini kami sedia juga yang sudah jadi yang kotakan begini yang ini parfum asli ini sultan itu kadang ada nyari kok yang begitu begitu ada juga yang produk begini sebentar nah ini ada juga ini adalah parfum aroma terapi ini adalah parfum aroma terapi jadi parfum ini untuk ruangan ya cara cara pakainya dibakar ini nanti ruangannya jadi harum begitu karena asap dari ini parfum ruangan ini ini biasanya dipakai-pakai untuk ruangan-ruangan sepagi pengharum-pengharum nya nah jadi kita itu selain jualan parfum juga harus ada jualan-jualan lain yang mendukung jualan kita supaya kalau orang itu kadang kita misalnya mengisikan parfum nya kadang mereka sambil lihat-lihat oh kita jualan apalagi nih kita jualan apalagi nih pasti nanya tuh bu ini apa sih bu ini jualan apa sih bu ini fungsinya apa bu nah nanti kalau mereka tahu fungsinya biasanya beli kayak gitu memang parfum ini seperti kosmetik ya parfum ini seperti kosmetik jadi termasuk suatu kebutuhan juga makanya kalau jualan parfum ini gak rugi soalnya orang-orang itu pasti butuh parfum bukan hanya yang pekerja bahkan pelajar orang-orang tua juga apa juga memerlukan parfum ya apalagi kalau misalnya orang-orang yang sholat itu kan pasti perlu parfum untuk ke masjid untuk apa itu kita harus sedia juga jadi selain parfum untuk jalan parfum untuk kerja itu kita harus jual kita harus jual juga parfum parfum untuk kayak sholat itu harus lengkap semua ya bahkan ada juga yang nyari parfum parfum itu untuk ya kayak untuk hal-hal yang mistis mistis begitu kayak untuk apa untuk sarang burung itu ada parfumnya ya untuk pengusaha sarang burung itu ada parfumnya terus untuk yang kayak punya keris-keris begitu itu ada parfumnya juga jadi parfum ini enggak hanya kebutuhan kita aja banyak-banyak fungsi yang lainnya dari parfum ini jadi bisa lah berkembang usaha parfum ini oke saya rasa cukup sampai sekian video saya kali ini terima kasih semuanya atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati